Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Bandar Regol mendadak gempar karena kedatangan sepasukan Tuban tanpa adanya pemberitahuan terlebih dulu Patih Arya Suganda sendiri yang hadir ke Regol Ada sekitar 50 prajurit pilihan yang mengiringinya Ditambah 10 centeng haji gan engcu yang pernah dikirim ke Tuban untuk mengiringi Ibrahim Amir Kedatangan mereka membuat gempar para nelayan yang berada di tepi pantai Dua buah Jung Satu Jung tempur berukuran kecil berbendera merah putih dan satu Jung biasa berukuran kecil pula telah melepaskan jangkarnya di dermaga Jung tempur berbendera merah putih adalah Jung prajurit Tuban Sedangkan Jung biasa yang juga ikut berlabuh adalah Jung milik Bandar Regol sendiri Laporan segera sampai kepada haji gan engcu yang langsung memerintah beberapa centengnya untuk melakukan penyambutan Dapur kesyah bandaran mendadak ramai Asap mengepul kencang dan para pembantu sibuk mengolah hidangan Rombongan patih Tuban sudah turun ke darat Iring-iringan 50 prajurit membuat penduduk Regol sejenak menghentikan kegiatannya Penduduk yang rata-rata bermata sipit itu Meluangkan waktu untuk berdiri berjajar di sepanjang jalan Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri sosok patih Tuban yang sebangsa dengan mereka Patih Arya Suganda berkuda di baris terdepan Di apet dua orang prajurit Berjalan kaki di belakangnya adalah prajurit Tuban dan 10 centeng kesyah bandaran Regol Ibrahim Amir peranakan benggala itu Tak tampak dalam rombongan Sepanjang jalan dari dermaga Menuju rumah pribadi syah bandar Regol Iring-iringan itu menjadi pusat perhatian penduduk Banyak dari mereka berkasa kusuk Tentang kedatangan patih Tuban ke Regol Mereka menduga-duga Apa yang tengah terjadi Tak sedikit di antara mereka Yang diam-diam merasa bangga Melihat seorang Cina dipercaya penguasa Jawa Menduduki jabatan patih Pintu gerbang rumah pribadi syah bandar Haji Gan Engcu terbuka lebar Pintu dari kayu jati pilihan tersebut Yang setiap harinya senantiasa tertutup Kini tampak menganga Berada di depan pintu gerbang Wai Chen Kepala centeng kesyah bandaran Menyambut sembari memberikan sembah alat Jawa Ampun beribu ampun Tanjeng patih Ini kedatangan yang tiada terduga bagi kami Kehadiran Tanjeng patih Merupakan anugerah bagi Regol Mari silakan langsung masuk ke dalam Yang mulia haji telah menyambutkan jeng Beserta rombongan Ujar Oi Chen Berjalanlah iring-iringan tersebut Melewati gerbang rumah kesyah bandaran Mereka memasuki halaman yang sangat luas Lantas berhenti tepat di depan rumah Bergaya Tiongkok Jawa Di depan rumah telah berdiri Haji Gan Eng Chu Beserta istrinya Raden Ayuteja Di abet beberapa centeng Terlihat pula di sana Bong Sui Ho Alias Syed Ali Rahmat Haji Gan Eng Chu Memberikan sembah alat Jawa Diikuti oleh semua centeng Patih Arya Suganda Memberikan sembah balasan Dari atas kuda Kemudian Seorang prajurit berlari mendekat Memegangi tali kekang kuda Kipatih Yang turun dari atas pelananya Dia berjalan mendekat Dan langsung mendekat Haji Gan Eng Chu Kakak kandungnya Assalamualaikum Keselamatan atasmu Keselamatan atasmu Koko Seperti tuban tersebut Mata Kipatih Lantas terantuk Kepada seorang gadis belia Yang berdiri di samping Raden Ayuteja Nila kecil Sekarang sudah menjadi Perawan yang sangat cantik Gumam Kipatih Gadis yang tak lain adalah Ni Ageng Manila itu Tersipu malu Lalu mengaturkan sembah Kepada pamannya Mari ke dalam Haji Gan Eng Chu Mempersilahkan adiknya Memasuki rumah Kipatih menganggu Dan langsung berjalan Beriringan dengan kakaknya Di luar Prajurit tuban Segera dipersilahkan Para pelayan Untuk beristirahat Di balai tamu Yang berada di samping Rumah pribadi Sah Bandar Di ruang dalam Haji Gan Eng Chu Mempersilahkan adiknya Duduk di kursi Tiongkok Berukiran naga Menghadap meja Yang berseberangan Dengan kursi Yang masih kosong Begitu dia telah duduk Haji Gan Eng Chu Segera menempati Kursi yang masih kosong Angin apa Yang membawamu Keregol ini Sudah lama sekali Kamu tak datang kemari Haji Gan Eng Chu Memulai pembicaraan Kipateh tersenyum Sebelum berkata Jabatanku tak memungkinkanku Untuk bisa bertandang Kesiniku Terlalu banyak hal yang harus Kukerjakan Menjadi seorang pateh Tak ubahnya seperti menjadi Penguasa tertinggi Ke Kadipaten Ibu tak patehlah Roda pemerintahan Berputar Ya Aku paham Begitulah sistem Pemerintahan Jawa Itu artinya Kedatanganmu juga Karena sebuah tugas Ya Sekaligus melepas Kangen kepada Keluarga ku Satu-satunya Di Majapahit ini Haji Gan Eng Chu Tersenyum Sehatkah Kanjeng Romo Adipati Atas berkat Allah Seluruh keluarga Dituban Dalam keadaan Sehat walafiat Tak kurang Suatu apa Semoga juga Demikian Diregol ini Ya Atas berkat Allah Pula Dan Safaat dari Rasulullah Seluruh keluarga Diregol dalam Keadaan Sehat walafiat Ada Perintah apa Dari Kanjeng Romo Adipati Kepateh Mengambil Napas pendek Sebelum Bicara Sebagai Seorang Adik Adalah Patut Jika aku Menghormati Kakaknya Karena Seorang Kakak Merupakan Pengganti Dari orang tua Sungguh Tak pantas Jika Seorang Adik Berani Menegur Dan Menesehati Kakaknya Namun Sebagai Seorang Patih Lain lagi Yang akan Berlaku Hajikan Hajikan Engcu Terdiam Mencerna Kata-kata Adiknya Memang Harus Begitu Lantas Adakah Kesalahanku Di hadapan Kanjeng Romo Adipati Dibilang Kesalahan Iya Memang Sebuah Kesalahan Hajikan Hajikan Engcu Sedikit Tersentak Dan Mengerutkan Dahi Koko Masih ingatkah Dengan Pembicaraan Kita Hampir Setahun Yang lalu Di kota Raja Tuban Saat Koko Bertandang Kekadipaten Hajikan Engcu Mencoba Mengingat Ingat Ya Masih Berkenaan Dengan Hal Itukah Kepateh Tak Menjawab Dia Tampak Mencoba Mengatur Kata-katanya Kemunduran Armada Tiongkok Dibanding Zaman Laksamana Sampobo Dulu Bukanlah Hal Yang Perlu Dikawatir Secara Berlebihanku Itulah Intinya Hajikan Engcu Terdiam Jaminan Keselamatan Bagi Orang-orang Cina Juga Janganlah Terlalu Dikawatirkan Lanjut Kipateh Orang Cina Tak Hanya Dituban Dan Lashem Sergah Hajikan Engcu Menjabat Menjabat Sebagai Patih Kata Kipatih Sebentar Putri Sulung Tuan Si Cincing Duta Swanway Di Palembang Dulu Tanya Haji Gan Engcu Tak Salah Lagi Setelah Tuan Si Cincing Wafat Kala Itu Sebagaimana Yang Koko Ketahui Pertikaian Terjadi Di Antara Anak 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 Sulung Si Nati Anak Keduanya Si Guanti Dan Anak Bungsu Lelaki Satu-satunya Si Cisun Saling Berebut Hak Waris Duta Swan We Dari Kaisar Dukungan Mengalir Kepada Si Cisun Yang Masih Berusia Sepuluh Tahun Karena Dialah Satu-satunya Anak Lelaki Dan Si Nati Berusaha Membela Hak-hak Adik Lelakinya Sehingga Harus Berseteru Dengan Si Guanti Ya Aku Tahu Itu Nah Koko Pada Pelayaran Ketujuh Pada Tahun Yong Le Kedua Puluh Dua Bukankah Adikmu Ini Turut Serta Dalam Armada Ya Aku Juga Tahu Kala Itu Laksamana Sampobo Beroleh Titah Dari Kaisar Untuk Menyampaikan Surat Pengukuhan Sebagai Duta Swan We Kepada Putra Lelaki Tuan Si Cincing Si Cisun Yang Waktu Itu Masih Berusia Sepuluh Tahun Namun Ternyata Si Guanti Mengambil Alih Tampuk Kekuasaan Dan Telah Berkuasa Di Palembang Terpaksa Surat Pengukuhan Sebagai Duta Swan We Diberikan Kepada Si Guanti Tidak Usah Diulang Aku Paham Masalah Itu Dipateh Tersenyum Begini Koko Sinati Diam Diam Menyingkir Ke Jawa Sembari Membawa Adiknya Si Cisun Sinati Lantas Dinikahi Ki Ageng Semboja Bangsawan Majapahit Yang menjadi Syah Bandar Tandes Sesudah Ki Ageng Semboja Wafat Sinati Lalu Diangkat Sebagai Syah Bandar Oleh Pemerintahan Majapahit Dia Sekarang Dikenal Dengan Nama Nyi Gede Pinatih Haji Gan Eng Chu Terkesima Mendengar Tuturan Adiknya Teringat Olehnya Pertempuran Di Palembang Pada Tahun 1407 Masehi Antara Armada Laksamana Sampobo Atau Ceng Ho Melawan Gerombolan Besar Bajak Laut Yang Dipimpin Oleh Tan Cugi Kala itu Yang Menjadi Wakil Kekaisaran Tiongkok Di Palembang Merangkap Sebagai Adipati Palembang Pertama Semenjak Sriwijaya Dihancurkan Oleh Majapahit Pada Tahun 1377 Masehi Tak Lain Adalah Liang Tauming Kehancuran Sriwijaya Dimanfaatkan Oleh Beberapa Orang Cina Untuk Menguasai Palembang Majapahit Tidak Memberikan Larangan Atas Penguasaan Tersebut Karena Orang-orang Cina Terkenal Pandai Berniaga Dan Diharapkan Dari Sana Palembang Akan Kembali Ramai Sramai Zaman Sriwijaya Namun Pada Tahun 1405 Gerombolan Bajak Laut Cina Yang Dipimpin Tang Cugi Berhasil Merebut Palembang Liang Tauming Tumbang Pemerintahan Majapahit Tidak Sempat Mempertahankan Palembang Karena Sibuk Dalam Perang Paregret Pada Tahun 1407 Armada Laksamana Chengho Datang Ke Palembang Untuk Merebut Kota Itu Dari Gerombolan Bajak Laut Cina Pertempuran Terjadi Dan Berhasil Dimenangkan Oleh Armada Laksamana Chengho Atas Bantuan Seorang Cina Palembang Yang Bernama Si Cincing Pau Cugi Digiring Ke Tiongkok Dan Dijatuhi Hukuman Pancung Si Cincing Lalu Diangkat Sebagai Wakil Tiongkok Di Palembang Semenjak Tahun 1407 Masehi Bahkan Dia Diangkat Sebagai Adipati Palembang Kedua Menggantikan Liang Tauming Oleh Prabu Ikrama Wardana Pada Tahun 1421 Masehi Si Cincing Wafat Terjadi Perebutan Kuasa Di Palembang Dan Si Guanti Menjadi Adipati Palembang Ketiga Namun Karena Dia Dipandang Tidak Berhak Menjadi Wakil Tiongkok Di Palembang Maka Dukungan Dari Orang-orang Cina Tak Ada Baginya Pemerintah Pusat Majapahit Tahu Akan Hal Itu Si Guanti Pun Dipandang Tidak Menguntungkan Bagi Majapahit Karena Di Bawah Kuasanya Orang-orang Cina Di Palembang Tidak Ada Yang Sudi Mengembangkan Pelabuhan Dan Itu Berarti Kerugian Bagi Majapahit Pada Tahun 1443 Masehi Atas Usul Hajikan Engcu Diajukanlah Nama Swan Lyong Putra Selir Prabu Ikrama Wardana Sebagai Calon Adipati Palembang Kepada Rani Rani Suhita Usulan Itu Diterima Mengingat Kuasa Besar Haji Gan Engcu Sebagai Wakil Tiongkok Yang Menguasai Palembang Tuban Dan Sambas Pada Tahun Itu Juga Swan Lyong Alias Aryo Damar Dikukuhkan Sebagai Adipati Palembang Menggantikan Si Guanti Hingga Sekarang Namun Mengenai Keberadaan Putri Sulong Si Cincing Baru Kali Ini Haji Gan Engcu Mengetahui Keberadaannya Haji Gan Engcu Mendesah Dalam Dalam Dan Berkata Mengapa Aku Tak Pernah Tahu Akan Hal Itu Tipatih Tersenyum Dan Menjawab Karnanyi Kedipinatih Sendiri Menutupinya Kepergiannya Ke Jawa Dilakukan Diam Diam Dia Menyebarkan Kabar Bahwa Dirinya Hanyalah Seorang Anak Saudagar Cina Biasa Yang Hidup Di Palembang Haji Gan Engcu Menganggu Anggu Lantas Bagaimana Dengan Kabar Dari Si Cisun Adik Laki Lakinya Si Cisun Telah Menjadi Pemuda Yang Sekarang Dikenal Dengan Nama Jawa Arya Pinate Arya Pinate Ya Haji Gan Engcu Mengingat Ingat Sesuatu Dan Matanya Sedikit Membesar Aku Pernah Bertemu Sekali Dengan Dia Di Pelabuhan Kambang Putih Dia Mengaku Sebagai Arya Pinate Adik Kandung Sah Bandar Tandes Nyi Gede Pinate Ahai Mengapa Tersilap Sedemikian Rupa Diriku Ini Kipateh Arya Suganda Menatap Kakaknya Yang Masih Terkesima Nah Koko Menjak Kemerosotan Armada Tiongkok Namun Kekhawatiran Koko Amat Berlebihan Mungkin Kebesaran Armada Laut Laksamana Sampobo Masih Sangat Berkesan Di Dalam Diri Koko Dan Kini Melihat Kebesaran Itu Seolah Hilang Raib Di Telan Perubahan Koko Menjadi Gentar Hidup Di Majapahit Haji Gan Engcu Memicinkan Mata Dan Berkata Begitukah Menurut Penilaianmu Itu Yang Saya Baca Dari Sikap Koko Tidakkah Terpikir Olehmu Kemungkinan Lain Selain Itu Kemungkinan Apa Dulu Banyak Orang Cina Berbondong Bondong Masuk Islam Kini Mereka Banyak Beralih Pada Kepercayaan Leluhurnya Lagi Kembali Membakar Hiu Bagi Toa Pek Karena Tak Adanya Jaminan Dari Kekuatan Armada Islam Bokawcu Pateh Arya Suganda Terdiam Atau Mungkin Koko Merasa Kekuasaan Koko Sebagai Wakil Tiongkok Di Majapahit Sudah Mulai Tergeser Bajikan Engcu Mendelik Matanya Yang Sipit Membesar Karena Merasa Tersinggung Jaga Mulutmu Engwan Riaknya Pateh Arya Suganda Menghela Napas Maafkan Saya Koko Tapi Itulah Yang Sedang Terjadi Dalam Diri Koko Hajikan Engcu Menarik Napas Panjang Menahan Geram Sudah Sudah Jelas Sekarang Maksud Kedatanganmu Aku Sampaikan Terima Kasih Atas Teguran Kanjeng Romo Adipati Melalui Orang Kepercayaannya Yang Mulia Pateh Tuban Tapi Ingat Waspada Lebih Baik Daripada Lena Pateh Arya Suganda Bangkit Dan Berdiri Lantas Meraih Tangan Kakaknya Diciumnya Tangan Itu Maafkan Saya Koko Besisnya Haji Gan Engcu Menarik Napas Dengan Sesak Perlahan Meluncur Kata-katanya Dan Sebagai Kakak Aku Menasehat Berhati Hati Mengambil Setiap Keputusan Dan Waspadalah Senantiasa Pateh Arya Suganda Melepas Tangan Kakaknya Dia Memberikan Sembah Kepadanya Nah Sekarang Silahkan Mengambil Ruang Istirahat Di Kamar Tamu Utama Adeku Pateh Arya Suganda Menganggu Haji Gan Engcu Bangkit Dan Berdiri Memberikan Sembah Lalu Masuk Kedalam Dua Pelayan Tiba Dan Mengantarkan Pateh Arya Suganda Ke Kamar Tamu Utama Kesih Bandaran Regol Dia Tercenung Memikirkan Ucapan Yang Baru Saja Disampaikan Kepada Kakaknya Keterlaluankah Tidak Memang Sudah Semestinya Harus Disampaikan Dia Segera Mendamparkan Tubuhnya Di atas Ranjang Untuk Beristirahat Terima kasih Sub indo by broth3rmax